Bismillahirrahmanirrahim dia hanya membawa dua genggam garam kemudian beliau bawa satu gelas ilustrasinya seperti ini dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu lalu dia ambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam kata beliau minum pemuda itu mengatakan wah asin minum aja dulu lalu ketika diminum langsung ditumpahkan dia muntahkan asin lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya dilempar ke danau tadi yang luas lalu diambil lagi dengan gelas yang sama sekarang minum bagaimana rasanya? segar, enak, nyaman itulah hatimu kalau hatimu sempit sesempit gelas ini maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi tapi kalau hatimu luas sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyrah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati